Dalam pertemuan Standing Committee on Budget, masing-masing negara anggota Asian Parliamentary Assembly atau APA belum menyepakati anggaran kontribusi untuk Sekretariat APA. Anggota BKSAP DPR RI Fanda Sarundayang, yang menjadi wakil Indonesia dalam pertemuan Standing Committee on Budget di rangkaian sidang pleno ke-14 APA di Baku, Azerbaijan, mengatakan, forum belum menyepakati besaran angka yang harus dianggarkan masing-masing negara sebagai kontribusi pada Sekretariat APA dan akan kembali dibahas lebih mendalam pada pertemuan Komite on Budget selanjutnya di Qatar. Tadi kami dari delegasi Parlemen Indonesia telah mengikuti meeting Standing Committee on Budget dan dalam pertemuan tadi belum tercapai kesepakatan antara negara-negara anggota APA berkenaan dengan berapa kemudian anggaran yang kita sepakati bersama untuk bagian dari kontribusi negara-negara anggota APA terhadap Sekretariat APA. Dan dari hasil pertemuan tadi, akhirnya kita menyempakati bersama bahwa soal anggaran ini akan lebih detail kita bahas lagi dalam pertemuan Standing Committee on Budget yang akan dilaksanakan di Qatar kurang lebih pertengahan tahun ini. Dalam sidang pleno APA yang mengusung tema membina kerjasama regional untuk pembangunan berkelanjutan di Asia, Parlemen Indonesia tetap menyuarakan dukungan untuk penghantian aksi genosida yang dilakukan Israel di Palestina, serta mendorong Parlemen se-Asia untuk terus lantang menyuarakan perdamaian dunia. Dari Azerbaijan, Tim Biro Pemberitaan Parlemen melaporkan.